Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Bond Weekend. Sekarang saya berada di wisata Benteng Pendem, Cilacap. Kalian bisa lihat di sana? Banyak banget pengunjung karena ini hari weekend, banyak banget pengunjung. Teman-teman, kalau kalian lagi mampir ke Cilacap atau berwisata ke Cilacap, kalian harus banget datang ke wisata Benteng Pendem ini karena lokasinya bener-bener strategis, deket banget sama pusat kota Cilacap, sama deket banget sama objek wisata Pantai Teluk Penyungu. Jadi ini masih satu kompleks gitu, kalian harus mampir banget nyempetin datang ke wisata ini. Oke? Teman-teman, jangan lupa ya buat support kita. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, sampai subscribe. Sampai jumpa. Kalian yang belum tahu, di wisata Benteng Pendem ini ada yang baru loh. Di sini ada Menjangan Park tuh, lihat. Nah, Menjangan Park itu kayak rusa gitu loh. Kayak rusa yang habitatnya tuh bener-bener di Benteng Pendem, cuma di lokalisasi lagi. Teman-teman, kita berada di depan ruang barak. Jadi ruang barak itu digunakan oleh prajurit Belanda jaman dulu buat istirahat, buat tidur. Di sini ada 14 ruangan, masing-masing ruangan itu. Jadi ada dua jendela, satu pintu. Kita coba masuk, yuk. Coba masuk. Ini ruangannya kuas banget. Bersih. Terus, gak ada air. Yang kondisinya sih agak lembab, cuma gak pengap sih. Karena mungkin sirkulasi udaranya juga bagus loh. Gede-gede gitu kan pintunya. Sama jendelannya. Terus, jadi... Mungkin di sini jaman dulunya buat tidur, tentara gitu. Ruangannya besar. Oke. Jadi ada 14 ruang barak sampai kesana. Nah, teman-teman. Menurut saya, di depan ruang barak ini merupakan spot foto yang bagus. Jika kalian tuh datang ke wisata Benteng Pendem, ini bagus banget buat spot foto. Soalnya tuh kan ini ruang baraknya tuh banyak banget. Ada sekitar 14. Itu jadi kayak nuansanya tuh kayak vintage banget gitu loh. Bagus. Banyak banget loh yang biasanya pre-wedding atau foto-foto kayak buat model-model gitu. Biasanya ngambil di sini. Yuk. Sekarang, saya bergadar di dalam ruang klinik. Ini ada dua ruangan. Yang pertama sebelah sana itu ruangannya lebih besar. Dan sebelah sini lebih kecil, lebih sempit. Cuma saya kurang paham yang kenapa bisa dibagiin jadi dua. Terus yang satu lebih sempit daripada yang sebagiannya lagi kayak gitu. Yuk, toksah. Ini temboknya bener-bener apa ya, kayak bener-bener tebel banget gitu loh. Jadi ketahanannya tuh kuat banget. Mungkin kuncinya di situ ya. Nah, ini di ruangannya lebih besar. Cuma di sini ada bau-bau kayak gitu. Kayaknya bau dari banyak lelawar kayak gitu loh. Banyak kotoran ke lelawar. Amis. Bau Amis. Cukup banget. Karena pohonnya banyak, rindang. Sekarang kita mau masuk ke ruang akomodasi. Akomodasi mungkin kayak semacam... Untuk menyimpan bahan-bahan untuk kebutuhan tentara gitu ya. Kayak prajurit gitu. Tuh, kita masuk yuk coba yuk. Penasaran nggak? Tuh. Mau masuk yang mana dulu ya? Kita mau masuk ke ruang yang paling ujung. Kira-kira ada apa? Takut ada ular. Aku takut. Sekarang saya berada di salah satu ruangan akomodasi. Jadi ini tuh jaraknya lumayan sempit ya. Daripada ruangan-ruangan yang sebelumnya. Terus antar ruangannya tuh terhubung gitu loh. Coba kita lihat ke sini. Wih, lagi lagi. Aduh, lagi lagi. Di sini emang bener-bener rasanya tuh kayak ungap. Karena ini ruangannya sempit ya. Terus pengap banget udaranya. Terus di sini ada kayak ventilasi gitu sih. Mungkin zaman dulu juga udah terasa ungap. Jadi kita kesini. Tuh, kalian lihat. Bisa lihat. Kesana juga banyak ventilasi. Buat pengisi udara. Kita masuk ke ruangan-ruangnya. Selipung. Ya. Oke. Ini semacam kayak ruangan-ruangan hidup. Serius, ini sebenarnya bagus banget ya. Bagus banget. Cuman. Cuman-cuman lagi di sini penerangannya kurang. Di sini penerangannya kurang banget. Semoga pemerintah daerah Cilacap tuh bisa memperhatikan ya. Jadi dikasih lampu-lampu gitu loh. Biar tuh pengunjung tuh bisa masuk. Terus. Loh takut lagi. Ini saya masih berada di ruang akumudasi lagi. Ini ada yang ini loh. Apa namanya kayak ngerusak gitu. Pandalisme gitu. Nyoreh-nyoreh. Bener-bener gak menghargai sejarah. Yuk kita lihat ke ruangannya. Mau gue masuk duluan. Pandasannya ke ruang. Penyak banget ruangannya. Suku. Huuuh. Ada kain. Nggak tahu. Nggak tahu apa. Nggak tahu ada kain. Jadi menurutku kalau misalnya dikasih lampu-lampu kayak gitu penerangan lah intinya ya. Penerangan itu bagus. Jadi kita nggak takut begitu buat masuk. Yuk. Oke yang lain. Jadi semuanya kalau kalian belum tahu ini benteng ini tuh kutkas pemerintahannya Belanda di Indonesia. Jadi mereka bangun ini buat pertahanan gitu loh. Jadi benteng ini dibangun tuh sekitar tahun 1800-an dan masih kokoh sampai sekarang. Kita berada di ruang penjara. Kita berada di ruang penjara. Penjara. Masuk. Kita berada di ruang penjara yang ada di benteng penjara ini. Ini kayaknya lumayan lembab dari atas itu tuh sampai lumutnya tuh tebel banget gitu loh. Tuh. Ada laba-labanya lagi. Ini ada dua ruangan. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini tuh sistem keamanannya tuh kayak double jeruji gitu loh. Jadi di dalam ada jeruji. Jadi di sebelah luar juga ada jeruji biar mungkin narapidanina yang ditahan di sini tuh bener-bener safe. Bener-bener gak bisa keluar. Atas juga ada ini sih ada lubang atau gak apa. Oh. Ya jangan buat ganteng diri. Aku gak paham sih mungkin ini zaman dulu ini. Kayaknya zaman dulu ini penjarannya ini bener-bener penuh sesak gitu loh sama pejuang-pejuang Indonesia gitu yang tertangkap kayaknya ya. Bener-bener penuh sesak. Menurut cerita warga lokal sih disini bener-bener sampai cuma bisa jongkok gitu loh saking sesaknya kayak gitu. Banyak banget yang penuh kan ya. Kasian sih kayak gimana. Sekarang saya berada di depan ruang senjata. Ini sepertinya kayak tempat buat nyimpen senjata gitu loh. Yuk masuk. 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 Ini bangunannya agak berbeda dari yang lain. Tuh cindelanya bundar beda sama kayak yang lain loh. Yang lain kan kotak. Nah ini bundar. Lucu juga sih. Lucu buat foto bagus. Yuk kita masuk. Sepertinya tuh ini lemari penyimpanan ya. Tuh kayak ada lorong gitu mungkin buat nyimpen. Teluruh atau nyimpen. Senjata selapan. Ini saya baru sadar kalau kayaknya ini kayak lemari-lemari gitu. Lalu buat nyimpen seluruh kali. Aku gak paham kenapa di setiap ruangan pasti ada lubangnya itu kayak cerobong gitu gak sih. Pendulasi kayaknya ya. Dan udaranya mengalir. Selalu ada lubangnya gitu di atas. Mungkin ventilasi. Oke. Dan disini ada tulisan lagi. Corot-corot lagi. Bener-bener deh. Kenapa harus dicoret-corot kayak gini. Bikin maluk. Astaga dicoret-corot lagi ya. Nih. Sekarang kita mau lanjut ke bagian benteng selanjutnya. Masih banyak banget di sebelah sana. Masih banyak banget benteng. Yuk kita begini terus. Kalian jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke. Yuk lanjutin. Pesan budaya. Teman-teman. Kalian bisa lihat. Disini kan kayak parit. Kayak parit buatan gitu. Jadi. Belanda tuh pintar banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pejuang. Atau musuh. Mau. Lembus ke dalam benteng ini. Dia kan harus bersusah payah gitu kan. Nyiberangin parit. Nanti sama tentaranya itu. Sama prajuritnya itu. Mereka tuh standby disini. Buat. Itu loh. Kayak nembakin mereka. Mereka standby disini. Nanti pistolnya dari sini. Tuh kan. Bagus banget kan. Rancangan dari. Apa namanya. Dari benteng ini. Oke kita mau kesana. Nah kita tuh lagi di depan terobongan. Ada beberapa terobongan. Cuman. Kurang paham. Fungsinya buat apa. Buat apa ya. Ini masuk kayak. Jadi disini banyak banget kayak. Lorong-lorong kayak gitu. Ini panggung. Ini panggung. Tuh padanya berangin gitu. Bawa senter. Disana tuh ada airnya. Terendam air. Terendam air. Lorong lagi. Cuman tingginya tuh. Tingginya tuh. Pendek. Kan saya cuma 150an. Lebih dikit. Pendek banget loh. Kan dulu bule pasti tinggi-tinggi ya. Bayangin gak mungkin mereka kayak gini. Di lorong. Kayaknya tembusannya tuh yang tadi tuh loh. Oh. MG. Kalian bisa lihat disana tuh. Air. Air kayak gitu loh. Jadi lembap banget pasti disini. Gak tau dari mana sih airnya sih. Jadi tuh di benteng pendem ini tuh ada sebuah mitos. Kalau misalnya ada sebuah. Lorong. Rowongan itu yang bisa tembus ke Nusa Kambangan. Cuman. Saya kurang paham sih itu bener-bener. Real nyata atau enggak. Gitu. Sekarang saya duduk di depan ruang penjara. Di bagian jendelanya. Tuh. Di balik saya ada jerujik. Masih sama struktur bangunan ruang penjaranya sama yang disebelah sana. Yaitu double jerujik gitu loh. Yuk kita kesana. Dua. Kleng. Kalian ada di dalam ruang penjara ini tuh. Daerinya lembek. Kalian bisa bayangin jaman dulu tuh kayak gimana disini kondisinya. Mereka yang di penjara disini. Waktu juang kita yang di penjara disini. Bapak kok disini. Soalnya ruangannya sempit. Pasti mereka tuh kayak berdesak-desakan. Terus disini juga enggak ada toilet. Enggak ada kamar mandi. Mereka kayaknya. Mereka kayaknya tuh ini loh. Mereka kayaknya ya. Udah tidur di sini. Udah buang air juga disini. Buang air besar. Buang air kecil disini. Campur. Sedih banget. Benteng bendem ini tuh bagian ruangannya tuh bener-bener banyak banget kan. Dari tadi kita udah ngelewatin ruang penjara, ruang klinik, barak, ruang senjata, ruang akomodasi. Sekarang ada ruangan senjata lagi. Yang disana ada ruang senjata. Disini ada ruang senjata lagi. Untuk di sebelah penjara persis. Ini sama kayak tadi. Disini banyak kayak tembok yang bolong-bolong kayak gitu. Mungkin zaman dulu digunain buat kayak tempat penyimpanannya, buat kayak lemarinya kayak gitu. Banyak banget. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Kok ada tulisannya di bawah ya? Hah? Ada tulisannya di bawah. Di bawah kan? Mereka tuh bener-bener gak bisa bergerak loh. Kayak... Disini ada ruang penjara lagi. Ada ruang penjara lagi. Total udah lewatin tiga ruang penjara. Gak usah masuk loh ya. Gak usah masuk ya. Karena kayaknya masih sama aja. Ruang penjara yang sebelum-sebelumnya juga. Ruangannya juga kayak gitu aja. Disana ada lantai dua. Tapi gak tau masuknya dari mana. Bagus. Bagus kan? Yuk kita kesana coba lihat ada apa. Sebenernya benteng pendemin itu dulunya tuh ditinggalin sama Belanda. Waktu itu waktu Indonesia udah merdeka kan. Ditinggalin sama Belanda. Terus bertahun-tahun itu kena ini loh. Kena tanah kayak gitu kan. Terus ditemuin sama masyarakat tuh dalam keadaan tergubur tanah. Jadi digali. Waktu itu diadain penggalian gitu. Oke. Jadi depan ruang amunisi. Yuk kita masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Cuman disini agak jebol. Kayaknya kita gak bisa masuk. Sekarang kita mau turun ke bawah. Di bawah ada benteng lagi. Kayaknya benteng pertahanan. Soalnya bener-bener di depan parit gitu. Tuh benteng pertahanan. Itu buat foto bagus loh. Buat spot-foto. Sekarang saya di benteng pertahanan lagi. Ini masih sama. Modelnya masih sama. Ini kayak ada kotak-kotak kecil. Buat prajurit. Buat ini loh. Kayak nembakin senjatanya. Kayak pengintaian gitu. Yuk sama. Ini benteng pendam. Bener-bener di bawah. Nah kita udah hampir di perjalanan akhir. Udah mau pintu keluar. Sebenernya ini bentengnya kan. Belum 100% tergali gitu. Jadi kayak gimana ya. Kayak ngebayangin zaman dulunya. Tuh kayak gimana sih gedenya. Aslinya tuh kayak gimana sih. Soalnya ini kan masih. Sebagian aja gitu loh yang tergali. Pasti gede banget. Ya. Cuma gak digali. Sub indo by broth3rmax